Intro Hai Sobat Muda semua, kali ini kita bahas pertarungan terpanjang dalam sejarah demokrasi di Indonesia Saat ini kita akan menyaksikan 8 bulan ke depan akan menjadi sebuah sejarah baru di negara ini Dengan para pelakon mulai dari ABG, Toko Agama, juga kalangan milenial bakal jadi perebutan suara untuk Pilpres 2019 nanti juga legislatif Oke kita fokuskan untuk masalah Pilpres ya Di 2019 ini sudah jelas kita tahu kandidatnya petahana pejabat saat ini yaitu Joko Widodo melawan penantang yang gak kapok-kapok demi bangsa dan negara yaitu Prabowo Subiato Gak perlu saya jelaskan lagi historical masing-masing karena bagi kita saat ini sudah jelas ya bukti dan pengalaman itu tidak pernah bisa berbohong Dan mereka juga memiliki kelebihan dan sistem gaya politik yang berbeda Sebenarnya bagi kita mungkin kalangan muda akan agak sedikit tidak terlalu berpengaruh besar dampaknya Yang jadi masalah itu dampak yang paling berpengaruh saat ini sudah jelas adalah dari berita-berita hoa ataupun informasi-informasi keras dari saling tuding lemparnya para yang terhormat di legislatif sana Kemudian ada isu-isu daerah yang dibuat gak tahu apa kepentingannya Yang jelas siapapun nanti pemimpinnya kita harus bisa berkaca dan melihat track record apa yang sudah pernah diciptakannya Dan kita akan minta janji-janji mereka untuk menepatinya Nah kita akan bahas salah satu kandidat ataupun calon petarung di Pilpres 2019 Kita mulai dari penantangnya yaitu Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo Beliau lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 ya cukup berbeda jauh dengan Bapak Joko Widodo yang memang berbeda lebih muda 10 tahun Namun Prabowo tidak bisa dianggap sepele dan memang beliau sangat benar-benar ingin sekali mendapatkan posisi presiden nanti Kita bisa melihat hasil kerjanya pada saat waktu menjadi TNI Ketua Umum Partai Green Rai ini Bapak Prabowo Subianto mendapatkan penghargaan bintang KTK Eka Paksi Nararia Yang diberikan oleh TNI Akanan Angkatan Darat bagi anggota kopsnya di bidang militer yang telah menunjukkan kemampuan Kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merubikan tugas pokok Nah dari penghargaan tersebut bisa kita simpulkan bahwa Bapak Prabowo ini memiliki royalitas tinggi Dan komitmen terbukti dari mendapatkannya sebuah penghargaan yang tertinggi di bidang militer Nah penghargaan yang lainnya Bapak Prabowo ini mendapatkan sebuah bintang Soekarno Ataupun the star of Soekarno oleh pendiri yayasan pendidikan Soekarno yaitu Rahmawati Soekarno Putri Itu baru-baru aja kemarin pada tanggal 17 Agustus ya Dan penghargaan itu diberikan dikarenakan Prabowo dimilai memiliki dedikasi yang tinggi dalam menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi di Indonesia Kini Joko Widodo apa yang sudah dihasilkannya selama dia menjabat 4 tahun dan nanti masa jabatannya habis itu dia langsung mencabatkan kembali dengan ma'ruf abin Nah insinyur Haji Joko Widodo ini memang dia pun sangat diakui oleh dunia internasional Salah satunya kemarin yang negara Afganistan itu memberikan salah satu penghargaan yaitu medali Kazi Amanullah Khan medal Ya itu karena keberaniannya dalam upaya perdamaian dunia Terlepas dari itu yang sudah lama memang orang banyak mengetahui Beliau adalah wali kota terbaik ketiga di dunia Pada tahun 2013 lalu memang Bapak Jokowi ini meraih penghargaan wali kota terbaik Wadmeyer Project 2012 katanya Ya kita kutip ini dari merdeka.com Tapi memang betul Saya cek juga di website lainnya Memang beliau pada saat masih menjadi wali kota Surakarta Sekarang apa yang menjadi nilai jual mereka selain daripada itu untuk seluruh hapisah masyarakat ya terutama kalangan milenial saat ini Sebenarnya tidak perlu melihat isu yang marak di masyarakat Karena itu salah satunya ada yang berperan aktif Mungkin ada keuntungannya Entah ada yang dua kaki ataupun memang ingin negara ini kisuh Dengan ining-ining kepentingan masyarakat ataupun kaum bawah Bagi kita sepertinya kita sudah cukup ahli ya di dalam memunculkan isu maupun menghilangkannya Kita sudah terdidik di zaman order baru berpuluh-puluh tahun lah Bahkan sekarang lebih hebatnya yang terhormat duduk di legislatif pun mulutnya kadang terlalu lancang Mungkin kalau zaman Soeharto itu sudah hilang Nah di tahun depan Partai bodoh saja yang mau segera ditenggelamkan mungkin jika masih mau memasukkan ex-koruptor sebagai kandidat legislatifnya ya Mungkin kita nanti tinggal lihat saja berita-berita beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan seperti apa hasilnya Benarkah komitmen mereka menanggapi isu-isu mengenai masalah legislatif Memang terlepas dari masalah hukum yang bisa dibeli ataupun data yang bisa dimanipulasi Tapi kepercayaan anak negeri saat ini tidak bisa dipungkiri lah Yang jelas jika saya menjadi penantang tidak akan ada lagi gunakan cara-cara yang memang terlalu kanan Karena sebelum-sebelumnya pun KO Gara-gara kebanyakan manuver yang terlalu keras ya Bahasa-bahasa yang terlalu frontal Nah di negara kita itu sepertinya memang tidak akan menerimakan sampai kapan pun Yang pasti saya salut dengan adanya Hanifan kemarin pada saat di ASEAN Game yang merangkul Prabowo dengan Bapak Jokowi Itu adalah sebagai salah satu genderang kontes Pilpres 2019 nantinya akan dimulai Bagaimana untuk parpol? Sepertinya kepercayaan masyarakat ada parpol itu masih ada bagi yang mendapatkan keuntungan Nah buat kita-kita sih saat ini lebih baik lihat bukti lah Karena apapun yang terjadi siapapun tuh nanti presidennya Kalau kita tidak langsung berhubungan dengan salah satu parpol yang ada Ya tetap kita tidak akan diuntungkan lebih banyak Yang jelas kita akan memakan kebijakan-kebijakan nantinya Ya yang penting asal jangan makan kebijakan yang bisa bikin kita dipenjara 15 tahun ya Seperti kasus-kasus yang sudah dalam proses Walaupun gak tahu sampai kapan lah ya itu selesainya Ini secara publik dari beberapa sumber dan sahabat-sahabat saya di salah satu organisasi cukup besar lah di tanah air ini Memang beberapa kelebihan dari petahana Jokowi Dodo ini mampu menarik simpatik masyarakat luas Ya ini gak bisa kita pungkiri ya 18 gubernur itu bukan jumlah yang sedikit dan memiliki kemampuan manuver yang tinggi juga di wilayahnya Karena dia public figure di wilayahnya masing-masing yang memang bisa mengangkat elektabilitas Selain itu memang Bapak Jokowi ini dalam mengurus kenegaraannya cukup efektif ya Karena terbilang kompak dengan para menterinya Mereka itu bisa bergantian menyelesaikan tugasnya dan ini tidak kita rasakan di ketemimpinan sebelumnya Namun kita pun melihat ya langkah-langkah Bapak Prabowo kita lihat bisa dikatakan cukup cerdik Karena dia melihat di tim sesnya Jokowi pun ada masuk Bapak Erick Thohir ini sebagai ketua tim sesnya yang memang terbilang cukup piawai juga Ini ada kemungkinan dari Sandiago Uno sendiri sebagai jawabannya akan sedikit kesulitan ya Karena untuk kalangan milenial ini Bapak Erick Thohir sendiri memiliki komunitas tersendiri yang dapat menarik simpatik kalangan-kalangan muda di tanah air Bagi kita sebagai generasi penerus bangsa juga kepada tokoh masyarakat saat ini Kita harus kedepankan intinya untuk nilai dan norma-norma agama ya Serta pemberitaan yang muncul saat ini bahkan nantipun jika belum terbukti kebenarannya Janganlah kita dibiasakan mencuit ataupun membesar-besarkan Walaupun itu dapat menambah penghasilan bagi wartawan Namun hal tersebut seperti pisau bermata dua Karena semakin sering digunakan cara-cara yang seperti itu Bukan malah semakin mahir memainkannya Tapi malah bisa melukai diri kita sendiri Semoga dengan sedikit lacana dari channel ini bisa dapat memberikan masukan dan sistem cara berpikir yang taktis Namun realistis tidak berbanyak bermimpi Sehingga bisa mendapatkan seorang calon pemimpin yang terbaik dari anak bangsa Terima kasih sobat muda telah berkunjung di channel ini Semoga apa yang barusan kita sudah bahas dan kemukakan bisa menjadi nilai tambah Ataupun masukkan sebagai inspirasi dalam memilih pimpinan nanti di 2019 Salam sejahtera bagi semua Jangan lupa untuk memberikan subscribe dan komentar-komentar yang bersifatnya membangun Tidak saling menjatuhkan Karena nanti kita ini adalah negara kesatuan Selalu menjaga kerukunan, kebersamaan, dan saling menghargai di antara umat peragama Terima kasih telah menonton!